Salam sejahtera Malaysia dan nyata di suara rekat bergembang di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Ini satu berita yang amat buruh, amat kritikal, dan mahadir Yang baru saya keluar daripada IJN Kerana jangkitan Walaupun sudah tua betul, tapi memang syukurlah Dia masih hidup, masih lagi kuat Dan kita ucapkan tahniah kepada dokter-dokter yang berjaya menyelamatkan nyawa Bekas Perdana Menteri Malaysia yang sudah terlalu tua ini Dan terbaru Aduh, habislah Pada usia semakin tua Mahadir nampaknya bukan mengumpul lebih banyak rakan Tetapi lebih banyak musuh yang menjadi musuh bagi dia Kecuali, kecuali Hadi Awang dan juga Muhyiddin Yassin Yang tiba-tiba berbaik semula dengan Mahadir Walaupun sebelum ini, Mahadir pernah kata Apa itu, Mahadir pernah kata Pas adalah parti kafir Lepas itu, Muhyiddin Yassin pernah kata Pas adalah parti ajaran sesat Tapi mereka telah berdamai dan berbaik semula Terbaru Terbaru Mahadir penganjur utama sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum Itu dapatan daripada si IJ 2 Ogos 2023 Diterbitkan di biharian.com.my Ok Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Mohamad Muncul penganjur utama Dalam menyebarkan kenyataan provokatif tentang kaum Dapatan itu berdasarkan satu analisis awal Pemantauan media sosial Bagi pilihan raya negeri PRN 2023 Di Malaysia melalui kempen Katakan tidak pada ucapan benci Yang dijalankan oleh Center for Independent Journalists Atau CIJ Dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS Dan Universiti Sains Malaysia USM Hasil itu diperolehi berdasarkan pemantauan sepanjang 24 sehingga 30 Julai yang lalu Mengulas lanjut daripada dapatan itu Pengarah eksekutif CIJ Watshlahan Naidu Macam mana mau sebut ni? Minta maaf Watshlahan Naidu Berkata naratif Dr. Mahadir Berterusan mencabar status quo Bukan Melayu di negara ini Dan mendakwa Malaysia Bukan negara berbilang kaum Sebaliknya Mendakwa ia adalah negara Melayu Kenyataan sedemikian katanya Sekaligus mencetuskan komen pengguna Yang bersikap kritis Atau mendukung posisi Dr. Mahadir Microaggression atau keagresifan micro ini Berniat Untuk mencipta naratif yang mempertembungkan kita Dengan konsep mereka Dan terbina melalui stereotip Dan maklumat palsu Yang disebarkan pihak yang berkuasa Hal ini berpotensi meminggirkan Dan menindas kelompok lain Berdasarkan hierarki kaum dan kekuasaan Rakyat Malaysia bukan Melayu juga Mula meluahkan pandangan mereka Soal dikotomi bukan Melayu Dan naratif yang memecah belakang ini Menggugat rasa kekitaan Dan perasaan untuk menyumbang kepada negara ini Kata kenyataan itu Kenyataan itu juga berkata Seorang rakyat Malaysia berbangsa Bidayu Cina Turut berkongsi bahawa Dia terus menerima pelbagai komen Berbawar perkauman apabila meluahkan Pandangannya tentang ungkapan Yang memecah belakang ini secara dalam talian Justeru kita berada Kita yang berada dalam keadaan berbahaya sekiranya Tidak segera menggesa ke bertanggungjawapan Dari pihak berkuasa Apabila mereka terus menanam rasa benci Terutama dalam kelangan anak muda di Malaysia Katanya dalam kenyataan hari ini Selain kenyataan sedemikian Hasil pementauan CIG Mendapati peristiwa memali 1985 Turut disifatkan sebagai serangan terhadap Dr. Mahathir dan PAS juga bersubahat dengan bekas Perdana Menteri itu Mengikut hasil pementauan itu Sebahagian daripada hantaran mempersoal Semula penjujuran Posisi PAS sebelum ini Pementauan dijalankan itu memproses Lebih kurang 18,721 hantaran Sepanjang tempoh seminggu Dan dikategorikan mengikut tahap Keparahan ucapan Hasil pementauan CIG menemui Hampir 85,08% Atau 15,927 hantaran Daripada hantaran media sosial Berada pada tahap 1 Yang mengandungi komen yang umum Dan perbezaan yang tidak menyinggung Dalam isu diperhatikan Hantaran lain itu 14,7% Berada di tahap 2 Bahasa dan kandungan yang menyinggung Atau bersifat diskriminasi 0.13% Di tahap 3 Bahasa dan kandungan yang Menyah manusiakan atau agresif Dan 0.02% Di tahap 4 Iaitu bahasa atau kandungan Yang membabitkan seruan Atau ajakan kepada keganasan Pementauan sama Menyimpulkan bahawa Naratif umum bagi semua hantaran ini Masih lagi berpusat pada isu bangsa Agama, gender Sasaran terhadap komuniti Lesbian, gay, bisexual Sexual, transgender Dan pelik Atau LGBTQ+, Bagaimanapun Ia tidak sampai ke tahap Keparahan ucapan benci yang tinggi Selain itu Komen penjanaan penggunaan UGC berada di tahap 2 Dan ke atas menggunakan Menunjukkan komen Berkaitan perkawaman Xenofobia Homofobia Transfobia Terus dinormalisasikan Tanpa ada sebarang mesej Penolakan daripada pemimpin politik Atau masyarakat Dan yang tadi suara rakyat bergemar di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Yang berkaitan dengan 3R Berhentikanlah siapapun 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 ahli politik di Malaysia Tak kiralah berapa besar pangkat Tak kiralah berapa besar Apa Apa sajalah Pangkat kah Kekuatankah Kekuatankah Kekayaankah Banyaknya penyokong Tak kiralah apapun Tapi jangan sentuh 3R Sudah diberi amaran oleh polis Jangan sentuh Jadi janganlah Dan ini pun sudah di Sudah diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia Bahawa Tidak boleh sentuh 3R Rakyat biasa Tidak akan sentuh 3R dengan mudah Tapi ahli politik Seolah-olah Mereka rasa mereka ini kebal Tapi nampaknya Sanusi membuktikan bahawa Ahli politik tak kebal pun Kalau kau sentuh 3R Kau tetap kenal Nah jadi Kalau Mahathir Kalau Mahathir Tetap mau menyentuh Pasal 3R Tunggu saja Sampai masa Ada 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 juga Habuan Yang pasti Akan Dijalankan Diambil tindakan Dengan adi suara rakyat Bergembang di channel ini Kita doakan Mahathir terus Sihatlah Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Tak habis-habis Tak habis-habis Ada orang yang tak pakai Cukup akal Bila bercakap Bila buat kenyataan Seolah-olah dunia ini Mereka yang punya Seolah-olah mereka lupa Bahawa Fitnah itu dosa Boleh masuk neraka Haa Ok Akhirnya Satu lagi Satu lagi episode Satu lagi Drama Bagaimana terjadinya Sampai Fahmi Memberikan tempoh Hanya 24 jam Saja untuk Memohon maaf Menteri Komunikasi Dan Digital Fahmi Fazil Memberikan tempoh 24 jam Saja Kepada Dua orang individu Yang telah Melontarkan Fitnah Kepadanya Kononnya Beliau menyampaikan Cerama politik Di sebuah masjid Di Rawang Baru-baru ini Supaya Memohon maaf Secara terbuka Dan menarik Balik tuduhan Atau berdepan Dengan tindakan saman Kamu ada bukti Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan itu Berkata Notis Tuntutan Sudah dihantar Oleh Peguamnya Kepada Pencerama Bebas Ahmad Dusuki Abdurrani Dan Pentadbir Laman Facebook N13 Kuang Petang Tadi Habislah Kamu Pencerama Bebas Bebas Tak bebas Tetap Otak Kena pakai Fakta Kena pakai Bukan sekadar Cakap-cakap Kosong Sekarang Dah ada Peluang Kena saman Tak apalah Mungkin Banyak duit Kan Fahmi Berkata Notis itu Bagi Membersihkan Namanya Daripada Tuduhan Kononnya Beliau Mengadakan Cerama Di Masjid Berkenaan Sedangkan Beliau Hanya Menjelaskan Tindakan Mengharamkan Kumpulan Muzik The 1975 Seperti Yang Diminta Oleh Ahli Jawatan Kuasa Masjid Ketika Singgah Solat Di Situ Jadi Wahai Siapa Ini Ahmad Dusuki Abdurani Silalah Tanya Kepada Ahli Jawatan Kuasa Masjid Silalah Tanya Sebelum Buat Kenyataan Patutnya Beliau Tanya Dulu Ahli Jawatan Kuasa Masjid Betulkah Menteri Ini Buat Menteri Ini Membuat Apa Namanya Cerama Cerama Politik Di sana Nah Barulah Cakap Sekarang Dah ada Peluang Nak Kena Saman Dapatlah Kalau Banyak Duit Boleh Bayar Saman Fitnah Masa 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 Ada Orang Tangkap Gambar Katanya Dan Tulis Saya Cerama Tanpa Taulia Berpolitik Dan Kempen Di Dalam Masjid Sedangkan Ia Bukan Begitu Alhamdulillah Pedang Tadi Katanya Ketua Polis Selangor Mengumumkan Setelah 22 Saksi Disiasat Beliau Kata Saya Tidak Bersalah Katanya Ketika Berucap Pada Jelajah Perpaduan Sepenapi Arjen Selangor Di Sungai Kandis Dekat sini Hari ini Habislah Ketua Polis Negeri Selangor Sendiri Mengumumkan Bahawa Beliau Tidak Bersalah Yaitu Menteri Komunikasi Beliau Berkata Notis Itu Antara Lain Bagi Menunjukkan Bahawa Perbuatan Memfitnah Memfitnah Tidak Boleh Sama Sekali Dikompromi Terutama Di dalam Kehangatan Kempen Pilihan Raya Negeri Yang Sedang Berlangsung Samannya Terdahulu Ketua Ketua Polis Selangor Yaitu Dato Hussein Omar Han Mengesahkan Tidak Ada Sebarang Unsur Kempen Politik Dalam Ucapan Fahmi Yang Dilaporkan Berlaku Di Ruang Solat Utama Masjid Nurul Yakin Kampung Melayu Seri Kundang Rawang Pada Ahad Yang Lepas Habislah Ahmad Dusuki Yang Disebut Disini Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Itu Berkata Notis Tuntutan Sudah Dihantar Oleh Peguamnya Kepada Pencerama Bebas Ahmad Dusuki Abdurrani Dan Pentakbir Laman Facebook N13 Kuang Petang Tadi Dua-duanya Bakal Menerima Habuan Sebab Itu Pakai Otak Pakai Akai Sebelum Bertindak Jumpa Lagi Bye Bye Salam Sejarah Selamat Pagi Selamat Hari Ahad Hari 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 Had Bersama Dengan Keluarga Pastinya Pergi Rancang Ramai Menikmati Raya Ahad Yang Indah Bagi Orang-orang Yang Kristian Boleh Pilih Sembayang Jangan Tidak Pilih Sembayang Bagus Pilih Sembayang Oke Ini berita Yang Amat Mengejutkan Untuk Pastinya Calon Pilihan Raya Negeri PLN Daripada Perikatan Nasional Rupanya Ada Calon Daripada Perikatan Nasional Daripada Calon Yang Rupanya Berhutang Aduh Gagal Lunas Tunggalkan Dividen 200 Seribu Ringgit Pula Disahkan Baru Diterbitkan Di My Metro Polis Menerima Laporan Polis Menerima Laporan Bahawa Calon Pilihan Raya Negeri PRN Gagal Lunas Tunggalkan Dividen Sebanyak 200 Seribu Ringgit Aduh Utang Tak Bayang Lagi Dan Nak Jadi YB Tok Batin Kampung Lubuk Lenggong Iaitu Razali Kulim Menunjungkan Laporan Polis Yang Ditunjukkan Yang Dibuat Selepas Ladang Getah Tidak Menerima Bayaran Dividen Sejak Dua Tahun Yang Lalu Polis Negeri Kedah Telah Menerima Satu Laporan Berkaitan Ketidak Puasa Hatian Terhadap Syarikat Rimba Bayu Di Baling Kerana Gagal Melunaskan Tunggakan Dividen Sebanyak 200 Ribu Ringgit Kepada Peserta Ladang Jurus Cakap Media Pilihan Raya Negeri PRN Ke 15 Kontijen Kedah Asisten Komisioner Al-Zafni Ahmad Berkata Laporan Itu Diterima Di antara Jam 11 Pagi Hingga 12 Tengah Hari Semalam Beliau Berkata Laporan Yang Dibuat Oleh Tok Batin Dari Kampung Orang Asli Lubuk Lenggong Di Baling Yang Mewakili Peserta Ladang Getah Diuruskan Syarikat Terbabit Kerana Tidak Berpuas Hati Selepas Gagal Melunaskan Tunggakan Bayaran Enterprise Itu Kemudiannya Bila Disiasat Dimiliki Dan Diuruskan Oleh Muhammad Taufik Yaakob Iaitu Calon Bagi Perikatan Nasional Bagi Dewan Undangan Negeri Dun Bayu Nggak Tahu Apa Sudah Kejadian Dia Sudah Diselesaikan Kalau Tidak Ini Memalukan Nah Jadi Calon Tapi Ada Utang Bagaimana Orang Percaya Inilah Calon Daripada Perikatan Nasional Sarikat Rimba Bayu Enterprise Dimiliki Dan Diurus Oleh Muhammad Taufik Yaakob Iaitu Calon Perikatan Nasional Bagi Dewan Undangan Dun Bayu Adakah Orang-orang Di Dun Bayu Masih Percaya Kepada Dia Dengan Kelalaian Dia Dengan Ketidak Cekapan Dia Dengan Ketidak Mampuan Menepati Janji Adakah Orang-orang Rakyat Di Dewan Dangan Dun Bayu Akan Memberikan Dia Undi Kita Nantikan Nanti Kita Akan Lihat Apa Keputusannya Apa Keputusan Adakah Orang Di sana Masih Lagi Setia Untuk Memberikan Dia Undi Kertas Inquiry Disahkan Yaitu Kertas Siasatan Dalaman Disahkan Sudahpun Dibuka Untuk Memudahkan Siasatan Dijalankan Sebelum Polis Mengklasifikasikan Kes Tersebut Mengikut Seksyen Yang Bersesuaian Haa Makna kata Memang ada Kes lah ni Makna kata Memang ada Kes Memang ada Yang perlu Disiasat Cuma Saja Nak tunggu Dalam Seksyen Apa Dia akan Diletakkan Oke Jadi Kalaulah Dia betul-betul Ada kes Dan diambil Tindakan Bagaimana Dia punya Status Dun Nanti Kalaulah Dia kalah Masuk Penjara Ataupun Kena Dendaka Kita Tertau lah Kita Tengok dulu Apa section dia Dunyut Nadi Suara Rakyat Bergemar Di channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar Di channel Ini Sanusi Ditahan Polis Sekali Lagi Ini Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Yang Terbaru Yaitu Dikabarkan Persoalan Sanusi Ditahan Polis Sekali Lagi Menteri Besar Kedah Dato' Sri Mohamad Sanusi Mat Nur Dikatakan Ditahan Polis Pada Petang Sabtu Menerusi Rakaman Video Sebuah Program Di Padang Serai Seorang Individu Lelaki Yang Dipercayai Yaitu Ahli Pas Memaklumkan Sanusi Tidak Dapat Menghadirkan Diri Atas Faktor Keselamatan Keselamatan Apa Pula Itu Panglima Perang Kita Katanya Itu Sanusi Tak Dapat Hadir Petang Ini Kerana Isu Keselamatan Beliau Sebenarnya Telah Datang Lokasi Program Separu Jalan Tetapi Disebabkan Isu Serius Maka Beliau Tidak Dapat Hadir Bersama Kita Namun Beliau Janji Untuk Hadir Pada Waktu Yang Lain Katanya Tambah Yang Lagi InsyaAllah Walaupun Panglima Perang Kita Tidak Dapat Hadir Kita Tetap Menyokong PN Bila Dia Sanusi Umum Tarik Yang Baru Hadir Semula Semua Akan Datang Ramai Memetik Ucapannya Menerusi Video Berkenaan Sementara Itu Sumber Astro Awani Pula Memaklumkan Penahanan Terhadap Sanusi Itu Dibuat Oleh Pulis Dari Bukit Aman Astro Awani Bagaimanapun Sedang Menantikan Perkembangan Selanjutnya Bagi Mengesahkan Tangkapan Berkenaan Menteri Besar Kedai Itu Juga Baru Baru Ini Dilihat Telah Menalima Perbagai Bentuk Serangan Ketika Kempen Pilihan Rengi PRN Dalam Masa Yang sama Pengarah Pilihan Raya PRN Itu Juga Tampil Membuat Beberapa Bentuk Pendedahan Terhadap Pihak Lawan Tuan Tuan Dan Puan Sebelum Ini Astro Awani Melaporkan Polis Menahan Sanusi Untuk Menghadapi Pertuduhan Di Mahkamah Mengikut Akta Hasutan Penahanan Dibuat Pada Sekitar Jam 3 Pagi Oleh Pasukan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT D5 Dan Bahagian Anti-Maksiat Perjudian Dan Kongsi Gelap D7 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Di Munkiar Denyuk Nadi Suara Rakyat Bergemar Di Channel Ini Kalau Kena tangkap Terus Terang Sajalah Tak Payahlah Cakap Tentang Isu Keselamatan Apalah Terus Terang Saja Kalau Dia Kena Tangkap Sekali Lagi Dia Kena Tahan Sekali Lagi Terus Terang Saja Pada Ahli-ahli Semua Yang Dengar Janganlah Nak Sembunyi Sembunyi Pertama Kedua Kena Terangkan Dengan Teliti Dengan Jelas Dengan Bertanggungjawab Kenapa Beliau Ditangkap Jangan Sampai Seolah-olah Beliau Menjadi Mangsa Pula Sedangkan Itu Semua Hasil Kerana Perbuatan Sendiri Hasil Kerana Keceluparan Hasil Kerana Tak Pakai Cukup Akai Sehingga Ikut Syok Mulut Dia Cakap Jadi Jangan Sampai Selepas Ini Dituding Tuding Jari Pula Kononnya Ini Salah Dipakailah Anwar Pakai Keselamatan Macam-macam Tapi Yang Sebenarnya Berlaku Beliau Ditahan Kerana Dalam Akta Hasutan Dan Jelas Sekali Pada Penangkapan Yang Lalu Jelas Sekali Beliau Telah Pun Menyentuh Isu 3R Ini Bukan Tentang Politik Tetapi Tentang Isu 3R Ini Tak Ada Kena Mengenal Dengan Politik Jadi Kita Tengoklah Kali Ini Adakah Sanusi Apalagi Masalah Yang Sanusi Timbulkan Ini Apalagi Yang Dia Buat Ini Aduh Kita Harap Beliau Dapat Terus Berkempen Jangan Jangan Sampai Lama Kita Jumpa Lagi Bye Bye Dapat Sampai LY